Oke teman-teman, untuk berdiskusi di sini. Dan misalnya, kami cinta-cinta. Mas Mili ini sudah yang kali kesetiaan. Jadi beliau sudah melaksanakan orasi langsung. Aktivitas-aktivitas pembangunan lainnya. Karena sesuai dengan ketentuan. Selamat menikmati. Di mana Undang-Undang 32 tahun 2009. Tentang Undang-Undang PPLH. Di mana pelindungan lingkungan itu perlu dilakukan. Yaitu selama proses perizinan masih berjalan. Dilarang melakukan aktivitas. Apapun. Karena proses perizinan itu sedang dilaksanakan. Sehingga kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Berkewajiban melaksanakan pemenuhan daripada Undang-Undang tersebut. Karena apabila pejabat pengawas lingkungan dalam hal ini kami tidak melakukan surat peringatan. Maka kami dianggap kategori pembiaran. Kalau masuk kategori pembiaran di dalam Undang-Undang kami yang akan dikenakan sanksi. Dan sanksinya ini tidak hanya sanksi pidana kurungan. Tapi juga sanksi administrasi. Yaitu membayar denda. Dan kami sudah melakukan kegiatan. Yaitu sudah merekap. Dan juga sudah melakukan pengawasan kelapangan. Sudah mengecek. Dari 21 pabrik yang dilaporkan tersebut. Memang ada yang sudah berprogres lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi juga ada pabrik yang masih berprogres lambat. Kenapa lambatnya? Setelah kami verifikasi di lapangan. Masih ditemukan kinerja-kinerja konsultan yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!